Tema perayaan Tema ini menggambarkan motivasi dan semangat kebangkitan POS Indonesia yang akan dimulai melalui transformasi menjadi perusahaan PUMN Logistik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ini merupakan hari yang sangat baik buat POS Indonesia bersama dengan hari ulang tahun ke-277 kita mencanangkan sebuah transformasi baru menjadi PUMN Logistik. Tentu ini sebuah perjalanan penting buat POS Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat terukur untuk segera menjadikan dirinya sebagai salah satu atau satu-satunya bahkan PUMN Logistik di Indonesia. Ini adalah memang tonggak sejarahnya POS. Pertama kita berubah dari PUMN POS menjadi PUMN Logistik. Jadi itu mudah-mudahan dengan ulang tahun kali ini dengan segala perubahan yang sudah dilakukan mudah-mudahan istikomah satu kemudian ya itu tadi sustain, sustain itu berkelanjutan. Jadi PT POS Indonesia sekarang 277 tahun umurnya. Direksi sudah disampaikan bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan. Di antaranya adalah kita diminta untuk menjadi perusahaan logistik ya, PUMN Logistik oleh pemerintah. Dan itu disampaikan marketnya besar dan PT POS memiliki kemampuan untuk masuk ke pasar itu. Saya ingin mengujapkan selamat ulang tahun untuk PT POS Indonesia Persero yang ke-277. Semoga semakin jaya, sukses di masa depan, dan POS Indonesia emas. Harapan saya untuk POS Indonesia bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, untuk kedepannya bisa lebih maju, bisa menjadi raksasa terbesar di logistik Indonesia. Harapan ke depan akan suksesnya atau transformasinya semakin maju untuk logistik dan kita menjadi POS emas. Terima kasih telah menonton!